Teman ngulik, kita udah ada di tempatnya. Kita mau ngobrol-ngobrol sama yang punya sekarang. Siapa yang punya? Tunggu ya. Halo teman ngulik, ketemu lagi di ruang ngulik dengan saya. Di mana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu kilometer kiri-kanan itu dua-duanya banyak tanah masyias. Kita mampir random di salah satunya. Oh iya, buat teman ngulik yang belum sempat subscribe. Subscribe dulu, arahin jempolnya di subscribe, terus pencet loncengnya. Oke? Kita ikutin masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita ada di jalan Ahmad Syam, kolonel Ahmad Syam atau jalan R3. Ini di mana teh? Di jalan... Nama flower-nya? Oh, Nadia Flower. Nadia Flower. Jadi ini pemiliknya. Flower-flower yang cantik, pemiliknya cantik berarti. Kita kenalan. Teteh siapa pun? Ya, saya Rita. Teteh Rita. Rita Nadia. Rita Nadia. Oh, makannya Nadia Flower jadinya. Teman-teman, hari ini kita penasaran sama beberapa taneman yang tadinya mungkin nggak banyak dilirik orang. Mungkin banyak ada di kebun-kebun biasa. Dan sekarang mulai menanjak harganya dan mulai jadi sorotan banyak orang dan dicari banyak orang. Apaan? Keladi. Betul ya, teh ya? Betul. Keladi. Sekarang kita lagi ngomongin masalah keladi nih. Banyak keladinya ternyata. Teh, ngomong-ngomong masalah keladi yang tadinya kan biasa-biasa aja tuh. Sekarang ibu-ibu pada nyari ya? Betul. Banyak nyari. Banyak nyari. Ibu-ibu kan sukanya murah meriah. Oh, murah meriah. Keladi murah meriah berarti ya? Terus bunga resehnya deh gitu. Oke. Sekarang banyak wadi-keladi yang tadinya terabaikan. Sekarang menjadi tanaman yang lagi booming juga. Oh, oke. Keladi tidak kalah dengan tanaman hias cantik yang lain. Tapi harganya relatif masih terjangkau. Relatif masih terjangkau buat ibu-ibu. Yang banyak dicari, teh? Yang banyak dicari. Ini. Keladi tisu. Oh, ini keladi tisu. Keladi tisu. Ini keladi tisu. Ini sampai berapa, teh? Kalau kayak gini. Apanya? Kalau udah dipot begini. Kalau udah dipot begini. Ini 50 ribu, karena ini masih agak kecil. Kalau udah besar bisa seratusan sih. Cuma 50 ribu loh. 50 ribu. Kalau yang masih dipolybag bisa cuma 15 ribu. Oh, iya? Ini karena mungkin. Ada pot. Jadi pot ada harganya. Punya nilai jual. Punya nilai jual. Apalagi, teh? Itu keladi. Apa tadi, teh? Ini keladi tisu. Ini ada lagi, keladi tikus. Atau kantong semar. Keladi tikus. Oh, mungkin kayak kepala tikus kali ya? Kayak kepala tikus. Oh, kayak kepala tikus tuh. Nanti kita akan shoot yang gede ya. Tadi saya lihat ada yang besar di sana. Ini kalau masih kecil kayak gini berapa, teh? Ini. Ini paling cuma 20 ribu. Murah ya? Murah. Murah-murah loh. Di sini bener murah-murah. Jadi temen ngulik yang mau cari tanaman murah, yuk datang ke sini. Apalagi? Ini ada lagi, keladi wayang. Juga banyak banyak dicari. Karena kalau sudah besar, warnanya tuh agak pink. Oh, ini keladi wayang. Eh, ya, keladi wayang. Ini kenapa dibuat keladi wayang ya? Karena mungkin ini kayak... Segitiganya itu kayak wayang buat... Oh, kayak gunungan wayang. Betul. Keladi wayang. Ini pasti murah-murah juga ya? Murah-murah juga. Ini berapa? Ini tapi di antara yang lain lumayan agak tinggi sih. Oh, ini lebih cepat puternya? Ini sekitar seratusan kalau yang udah jadi ya. Kalau yang masih aman-an, 50-an. 50-an. Kalau anakan. Murah? Apalagi? Kita nyari keladi wayang. Berarti tisu, tikus, wayang, amajon. Ini amajon. Ini kenapa disebut amajon ya? Amajon. Karena emang asal lo dari sana? Enggak juga sih. Aku rata deh. Tetapnya ada amajon. Itu banyak dicari. Oh, banyak dicari juga? Banyak dicari. Ini kalau udah besar lumayan harganya. Oh, iya? Bisa sampai 2,5. Kalau udah tinggi, 2,5. 250 ribu. Kalau ukuran ini kira-kira 20 cm. 50 ribuan. 50 ribuan ya? Murah meriah. Di bawah 100 lah. Masih di bawah 100. Apalagi? Ini... Ada lagi keladi hitam. Ini juga murah kok. Tapi ini konon katanya bisa untuk penangkal mistis. Luar biasa. Ada mistisnya loh. Bukan. Kita kan menjaga-jaga nih dari orang. Katanya tanamnya di depan rumah. Oh gitu. Buat teman ngulik. Yang percaya mistis tanam keladi hitam. Biar jauh ya mistisnya. Biar jauh dari penanggih hutang. Betul. Kalau kayak gini berapa deh si keladi hitam tadi? Keladi hitam. Masih murah juga sih. Di bawah 50. Di bawah 50. Untuk menangkal banyak hal cuma 50 ribu. Nih yang dulu ini banyak jadi gulma kan? Kayak gini. Oh iya. Ini dulu dibuang-buang. Iya, iya. Oh iya bener. Ini banyak di pinggir-pinggir. Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Sekarang udah jadi masuk menjadi tanaman hiasnya. Bisa diperhitungkan lah. Nah kalau ini apa teh? Ini keladi putih. Keladi apa? Kayak rusa ya? Kayak rusa. Tapi beda gini dari corak dan warnanya. Iya makanya keladi apa? Silver. Iya silver. Keladi silver. Ini keladi silver. Oke. Banyak juga nih jenis-jenisnya. Cuma saya nggak apa semua namanya. Nih dari motifnya juga banyak. Ini motifnya beda-beda. Ternyata tanaman keladi yang dulunya. Ini motif beda juga kan? Oh iya. Iya beda motif. Ini beda. Ini. Kayak yang keladi tikus juga? Oh ini tikus. Ini tikus yang tadinya. Tapi dia masih kecil ya belum ini. Yang tadi curut ini agak tikus. Ntar. Ini masih anakan. Anakan tikus. Ini tricolor. Keladi tricolor. Oh. Ih banyak loh. Karena tiga warna. Keladi tricolor. Tiga warna. Ini ada warna. Merah. Betih. Hijaunya ada yang besarnya itu. Betih sama hijau daun besarnya. Tapi keladi relatif lebih terjangkau harganya ya? Terjangkau harganya. Pokoknya untuk ibu-ibu cocok lah. Bilih ini. Keasal dia ngurusnya bagus. Tapi gak susah ngurusnya ya? Enggak susah. Enggak susah. Disiram setiap hari atau? Disiram setiap hari. Tapi jangan kena panas. Jadi panasnya cukup matahari pagi saja. Oh jadi gak langsung. Gak langsung kena matahari. Ini kayak sinar siang begini harus ada penutupnya ya? Ada penutupnya. Kayak gitu. Keladi, keladi, keladi. Relatifnya kalau keladi kan mudah. Apa namanya? Ini pohonnya ya mudah ini. Tinggal di ini aja sih. Kasih turus. Oh agak cepat turun gitu ya? Kasih turus kalau bagus. Oke. Jadi. Ini tipsnya buat teman ngulik yang mau miara tanaman keladi. Itu dikasih penunjang ya? Namanya turus. Oh namanya turus. Supaya tidak terlalu jatuh. Bisa diikat seperti ini. Tips ya tips. Oke. Terita, haturnuhun. Haturnuhun sekali. Sudah nyempatin waktu ngobrol. Yang jelas buat teman ngulik yang cari tanaman cantik tapi murah meriah. Keladi salah satu yang menjadi alternatif yang buat tanaman hias yang lain. Gak perlu cari yang mahal-mahal. Cari yang murah udah cantik tinggal di bagaimana menatanya ya? Oke. Haturnuhun. Ya, haturnuhun. Haturnuhun. Sukses terus di. Amin. Apa namanya nih? Sekali lagi. Nadia Flower. Nadia Flower. Ada IG-nya gak? IG-nya ada. Ada. IG-nya apa ya? Rita Nadia. Oh. IG-nya Rita Nadia. Di Nita Nadia berarti ya? Nita Nadia. Nita Nadia. Oke. Thank you. Tenita sekali lagi. Dan teman ngulik ingat. Murah bukan berarti murahan. Dan cantik bisa dilihat dari apa yang ada nih. Ternyata tanaman-tanaman yang murah pun cantik. Sampai ketemu lagi ya. Daaah. 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 Sampai ketemu lagi.